Jika kita bisnis tidak dipercaya, tidak akan pernah maju bisnis kita. Pembinaan dan pemberdayaan pedagang KK5 menjadi hal yang sangat penting. Karena pedagang KK5 itu adalah bagian terpenting dari sebuah kota. Pembinaan dan pemberdayaan pedagang KK5 memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat kota Bunggulu. Maka pemerintah menyadari hal tersebut, maka pemerintah melakukan program pembinaan dan pemberdayaan. Pemimpinan ini adalah komitmen pemerintah agar pedagang-pedagang kita itu bisa pedagang secara nyaman, tempatnya baik, kemudian mereka punya skill tambahan. Dan sekalian selain itu, mereka juga dibuka akses permodalan. Maka kemudian di dalam pemberdayaan ini, pembinaan ini dihadirkan pihak-pihak seperti perbankan misalnya. Yang ditunjuk pemerintah salah satunya adalah BRI Sariah untuk mendistribusikan kur, di mana kur ini masih rendah sarapannya. Sedangkan orang-orang pedagang-pedagang KK5 ini bukan tidak mau tempatnya bagus, modalnya nggak ada. Nah kalau ini disinergikan, ada juga sami sakit, ada yang sudah dapat sami sakit, tapi ada yang belum dapat kur, nah ini disinergikan. Sehingga harapkan kita pemberdayaan ini bukan hanya sekedar bicara-bicara, terus nggak ada perubahan sama sekali, nggak begitu. Jadi pemberdayaan ini setelah dibicarakan, semua pihak, maka kemudian ada MOU. Ada kerjasama yang ditindaklanjuti dengan eksternasi di lapangan, misalnya pertanian. Pertanian kerjasama nanti lahan-lahan mana yang tidak produktif, ternyata masyarakat membutuhkan bantuan bibit, maka bibitnya gratis.